Tahun 2018 sebentar lagi berakhir. Di penghujung tahun, sejumlah pesohor tanah air sudah punya agenda untuk menyambut datangnya tahun baru 2019. Seperti Erdian Aji Prihartanto, atau yang kita kenal dengan Anji. Sayangnya ketika kesepakatan belum selesai dibuat, promo acara sudah beredar. Anji buru-buru memberi klarifikasi melalui laman Instagramnya. Pelantun lagu dia ini mengaku memang ada tawaran untuk mengisi acara Old and New Year's event di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Tapi pihak hotel belum menyelesaikan pembayaran yang sudah disepakati. Pihak manajemen Anji pun sudah memberi batas waktu. Yang membuat Anji kecewa adalah kiriman tanda bukti transfer yang belakangan diketahui itu palsu. Etika tidak baik itulah yang kemudian membuat Anji memutuskan membatalkannya dan memilih mengisi acara di tempat lain. Anji tak sendiri, pada acara yang sama juga tercantum nama Fia Valen. Fia juga sudah mengklarifikasi dan membatalkan kehadirannya. Terima kasih telah menonton!